Intro Pengurus Provinsi Indonesia Karatedo Jawa Timur atau Pengprov Inka Doja Tim Periode 2022-2027 mengadakan rapat koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi kepengurusan yang bertempat di New Pacific Restaurant Jalan Aditya Warma, Surabaya, Minggu 5 November 2023 Firman Syah Ali selaku Ketua Pengprov Inka Do menyampaikan bahwa tujuan acara ini adalah untuk terus menjalin kekompakan, kesolitan, dan kebersamaan antar pengurus Dalam kegiatan ini, selain fokus pada prestasi, Firman Syah Ali juga menekankan peningkatan kualitas para pelatih di Inka Do Ya, acara ini adalah pertemuan rutin Inka Doja Timur yang melibatkan seluruh unsur, baik itu unsur penasehat, unsur pembina, keluarga sabuk hitam, maupun pengurus Provinsi Jawa Timur dan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya kita bertemu di Jwe Mario, di Seraton, di Naik Cafe, di Cafe Java, dan sekarang di New Pacific Tujuan di pertemuan ini adalah untuk semakin meningkatkan kekompakan pengurus semakin meningkatkan semangat meraih prestasi dan semakin meningkatkan kualitas para pelatih seperti itu Kebetulan hadir di sini memberi arahan dan motivasi kepada para pelatih Inka Do Jawa Timur adalah Dr. Dwi Cahyokatiko dekan Fakultas Ilmu Olahraga Indonesia Kebetulan beliau salah satu penasehat dari Inka Doja Timur dan hadir juga Alhamdulillah Ketua Porki Jawa Timur Bapak Sensei Samsul Muharif memberi banyak tausiah juga tadi begitu bersemangat dan Alhamdulillah menambah semangat kita untuk semakin memacu prestasi, membina perkompakan, membina kerukunan, dan membangun ekosistem yang baik untuk pengembangan karate ke depan Target ke depan yang jelas prestasi, kita harus unggul dibanding perguruan lain kita harus memenangkan banyak kejuaraan yang bergensi baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun internasional Dalam acara yang dihadiri seluruh unsur kepengurusan, mulai dari penasehat, pembina, jajaran pengurus harian serta pengurus lainnya Firman Sya Ali melakukan perampingan dan perombakan kepengurusan sebagai langkah penyegaran organisasi Sementara itu, Ketua Porki Jatim Samsul Muharif yang hadir dan turut memberi arahan dalam semutanya menyampaikan agar Inkado dapat terus solid serta terus menjaga sinergitas antar pengurus Dirinya juga berharap agar ke depan pengurus Inkado terus fokus untuk peningkatan prestasi Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jatuh